Hai Sobat Terlal Chess, kalau kalian bingung ketika memegang buah putih kalian harus bermain dengan pembukaan apa? Kalian bisa gunakan pembukaan grope opening atau grope gambit. Pembukaan ini dapat mengejutkan lawan kalian. Dimulai dengan langkah game 4, dan biasanya hitam akan menjawab dengan langkah D5. Ini trap yang sering terjadi untuk mengejutkan lawan kalian yang menggunakan buah hitam. Kalian dapat melanjutkan dengan langkah gajah G2, apabila hitam memukul pion G4, kalian dapat melanjutkan dengan langkah C4. Langkah pengorbanan kembali dilakukan, jika hitam terpancing memukul pion C4, maka gajah dapat memukul pion B7, dan kalian mendapatkan benteng di petak A8. Dan kalian akan menang mudah pastinya dengan 4 langkah saja. Ini trap yang sering terjadi. Nah, di berikutnya, kalian juga dapat menggunakan trap lainnya ketika hitam menjawab dengan langkah D5. Kalian dapat memainkan gajah G2 ketika hitam memilih langkah E5. Dengan ide menumpuk 2 pion di petak center, sebenarnya ide yang bagus, putih dapat melakukan pancingan dengan langkah G5. Selain mencegah kuda ke petak F6, banyak juga lawan kalian yang akan terpancing dengan memukul pion di petak G5. Kalian dapat mengambil pion petak center di petak D5, dan jika hitam memilih kuda F6, kalian dapat melanjutkan dengan kuda F3. Wow! Lalu bagaimana jika hitam mengancam benteng kalian? Maka, ini sebenarnya adalah langkah blunder. Kalian dapat melanjutkan dengan memukul pion F7. Boom! Raja memukul gajah, kalian dapat melanjutkan dengan benteng ke petak G1. Menteri ke petak H3, kalian akan mendapatkan skakster. Dan kalian akan menang cukup dengan 8 langkah aja. Di trap selanjutnya, kalian dapat mendapatkan kuda secara gratis. Gratis. Caranya gimana? Ya, ketika G4, E5, gajah G2, dan kuda F6, kalian mendorong pion G5. Nah, hitam terpancing untuk masuk ke petak G4, kalian tinggal menangkap kudanya saja dengan H3. Ya, walaupun ini jarang terjadi, tapi bisa saja terjadi, teman-teman. Nah, di trap selanjutnya, bagaimana jika hitam menjawab dengan langkah C6 ketika putih melakukan jalan C4? Maka, kalian dapat melanjutkan dengan jalan Menteri ke petak B3. Ada ancaman pada pion D5, juga pion di petak B7. Nah, hitam dapat menjawab dengan langkah Menteri D7. Dan kalian dapat melanjutkan pion memukul pion, pion memukul pion, gajah memukul pion. Gajah di petak D5 mengancam pion F7, dan mengancam pion di petak B7. Jika hitam memilih gajah E6, kalian dapat melanjutkan dengan gajah memukul gajah, Menteri memukul gajah, dan Menteri memukul pion B7. Jika Menteri C6, Menteri memukul menteri, kuda memukul menteri, dan kuda ke petak F3. Apa keuntungan yang kalian dapatkan? Kalian unggul dengan satu pion, teman-teman. Nah, di trap selanjutnya, bagaimana jika hitam menjawab dengan langkah E6? Sama seperti tadi, kalian dapat menjalankan langkah Menteri ke petak B3, dengan ide menekan pion di petak D5, dan juga petak B7. Jika hitam menjalankan langkah C6, apa jawaban yang akan kalian lakukan, teman-teman? Ya, kalian bisa memakan pion di petak B7. Ya, maka kalian akan menang juga ya, karena kuda D7, kalian dapat melanjutkan dengan memakan pion C6, atau mengeluarkan perwira. Nah, ini kira-kira tentang group Gambit, teman-teman. Dan silakan mencoba. Semoga kalian dapat menggunakannya untuk memberikan kejutan kepada lawan kalian. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.